Halo guys, what's up? Apa kabar? Selamat weekend guys. Nah, gimana weekendnya guys? Udah hari minggu guys, besok udah Senin lagi deh. Cuma kita mesti I Love Monday ya guys ya, bedup kita tetap semangat guys. Berbicara soal artis guys, gue pikir itu salah satu profesi yang masih banyak diminati ya guys ya. Karena jujur sih, itu lo ngebutuh modal ya. Untuk jadi seorang artis, lo bisa modal dan cool doang guys. Lo tinggal datengin PH-nya, atau lo bisa join sama agency guys. Dan kalau memang itu udah jadi hokinya lo, ya lo bisa langsung push. Legit ya guys, jadi artis terkenal. Nah, berikut guys, gue mau sharing nih guys. Tips-tips atau cara-cara gimana menjadi artis menurut versi gue ya guys ya. I mean menurut pengalaman yang udah gue jalanin selama ini nih guys ya. Oke, yang pertama caranya gampang guys. Lo tinggal googling aja di internet guys. Lo tinggal ketik aja searching production house sinetron di Jakarta. Nanti akan keluar tuh guys. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Nah, kalian satu-satu. Coba kalian detailin lagi. Alamatnya di mana. Nah, kalian datangin guys. Kalau diterponin, kalian gak akan ladenin deh. Itu susah guys. Kalian harus datengin. Terus kalian disana biasanya sih nanti akan dihadang oleh security guys ya. Ditanya sama security mau apa? Tanya aja guys pak. Kalau untuk castingnya hari apa ya pak? Di PH ini jam berapa sampai jam berapa? Biasanya security-nya akan memberitahu kalian guys. Terus yang kedua, kalau security gak ada bisa langsung tanya ke resepsionisnya guys. Alias penerima tamunya guys. Itu sih biasanya mereka akan menginfokan jadwal casting hari ini. Hari ini dari jam berapa sampai jam berapa. Kayak gitu guys. Kalian datangin ya guys ya. Nah, yang kedua. Kalau kalian bingung buat ngedatengin. Aduh, gimana ya. Gue kayaknya takut nih datengin. Gue bingung. Gampang guys. Itu kalian yang kedua bisa join sama agency. Management artist guys. Management artist ini sih kalau menurut gue ada dua ya guys ya. Nah, terbagi dua bagian nih. Ada management besar, ada management kecil. Nah, kalau management besar itu memang mereka megang beberapa orang. Bisa di atas 10 guys. Itu puluhan mereka pegang guys. Itu management artist besar guys. Bahkan bisa sampai ratusan guys. Nah, itu mereka jadi yang memberikan job kepada kalian guys. Memasukkan portfolio kalian ke PHPH yang ada di Jakarta. Nah, terus kalau memang hokinya kalian ya kalian kepanggil deh. Nah, terus management artist yang kedua yang gue bilang tadi ini skala kecil guys. Alias personal. Jadi kalau management artist personal ini sih biasanya mereka megang cuma di bawah 10 sih guys. Di bawah 10 orang. Jadi nggak banyak. Nah, ya kan lo dijualin oleh management artistnya lo ke PH lo yang lebih gede sih memang. Dan oh ya, kalau kalian pakai management artist atau agency. Itu biasanya ada potongan guys. Potongannya itu berkisar antara 25% sampai 35% guys ya. Dari per proyek yang kalian dapat. Entah itu kalian dapat proyek FTV. Entah kalian dapat proyek sinetron. Stripping. Ya itu kurang lebih potongannya 25% sampai 35% guys. Oh ya, gue lupa nih ketinggalan. Agency-nya ada satu lagi nih guys. Biasanya agency yang memang mereka spesialis di figuran guys. Ya, figuran ini memang sih sebenarnya peran kecil yang biasanya diambil oleh pemula guys ya. Biar nama gue ada dulu deh. Biar muka gue dikenalin dulu deh oleh PH PH. Nanti mungkin akan naik gue diberikan peran yang lebih jelas. Yang lebih penting. Kayak gitu guys. Nah, untuk agency-agency ini sih banyak guys. Lo juga bisa googling tuh guys. Agency sinetron figuran di Jakarta. Itu juga ada banyak tuh guys ya. Ya, memang guys kalau honor figuran sih gak gede guys. Seperti yang udah gue sharing tuh guys ya. Di video gue sebelumnya tuh guys. Gue udah sharing ya. Mengenai honor artis itu berapa. Termasuk honor figuran. Itu semuanya gue udah sharing guys ya. Kalian tinggal cek aja. Di video gue sebelumnya tuh guys ya. Nah, terus yang ketiga guys. Aktif di sosmed. Apa hubungannya ya? Ya, emang ini sebenarnya sih gak ada hubungannya sih guys. Ini aktif di sosmed sih sebenarnya. Itu membuka peluang lo lebih banyak sih. Gak cuma ke dunia artis. Tapi juga bisa ke dunia endorse guys. Bisa ke dunia lain. Oh, bukan. Itu mah horror. Serem. Ke dunia lainnya guys. Pokoknya yang mendatangkan cuan. Yang mendatangkan money guys. Nah, kenapa gue bilang. Sosmed guys. Aktif di sosmed. Karena kalau lo aktif di sosmed guys. Karena sekarang gini guys. Beberapa PH. Bukan beberapa PH ya. Gue pikir hampir semua PH di Jakarta ini. Mereka sekarang udah cenderung nyari pemainnya. Melalui sosmed guys. Jadi bisa aja tuh. Tiba-tiba. Lo didm guys. Oleh salah satu PH. Lalu. Bro. Apa kabar? Kita dari PH gini-gini-gini. Mau gak ikutan join casting di PH kita? Kita lagi ada peran baru nih. Kita mau jalan produksi baru nih. Bisa kayak gitu guys. Itu enak kan? Lo gak perlu capek-capek datang ke PH tersebut. Lo gak perlu capek-capek join sama manajer artis lo. Sama agensi artis. Tiba-tiba ada yang datangin dan yang DM lo. Enak kan? Makanya guys. Sebenernya sih dunia sosmed ini bagus banget ya guys ya. Lo kalau bisa perkuat sosmednya. Itu bakal bisa mengangkat namanya lo guys. Dan cuan bakal mengalir. Oke guys. Itu dia versi singkat gue ya. Mengenai. Bagaimana tips menjadi artis sinetron guys. Memang sih kalau menurut gue. Sebenernya ini berkaitan sama hoki ya guys ya. Hoki. Jadi gak peduli. Seberapa cantiknya lo. Seberapa gantengnya lo. Kalau memang udah hokinya lo guys. Mau mukanya lo. Ya rata-rata lah ya. Bahkan dibawa rata-rata. Maaf. Itu bisa aja guys. Kalau kalian itu hoki. Kalian langsung naik. Kalian langsung nyangkut. Satu judul guys. Stripping. Dan bahkan bisa panjang guys. Kayak tukang bubur naik haji. Contohnya tuh guys. Terus sekarang ada juga amanah wali. Itu kan panjang-panjang guys. Nah kalau kalian hoki. Kalian bisa nyangkut disitu. Dan kalian bisa tenor. Dan banyak doi guys. Keren kan. Oke guys. Thanks so much ya. Udah watching video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan tonton juga video gue yang lainnya ya. Dah. Dah. Bye. Bye.